Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bela Sapitri NIM 1212100011 Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, sekarang kita belajar tentang Kegembiraan huruf pembelajaran kedua Nah, disini Kita akan bernyanyi tentang Cobalah tebak Coba-cobalah tebak Coba-cobalah tebak Huruf yang kutuliskan Ayo-ayo lah tebak Huruf yang kutuliskan Ini deh, huruf yang sama tebak tulis di udara Huruf apa? Lihat Huruf ini deh Huruf apa? Hmm? Ini sabuk C Huruf C Kalau huruf C kita lulisnya Tengah Seperti Mengingkaran Nah Kalau misalnya huruf C Berarti kita baca dengan huruf C ya Seperti C Gitu ya Sekarang Nyanyi sama-sama ya Pernyanyi berdua deh Sob Coba-cobalah tebak Tengah dulu Sob Coba-cobalah tebak Coba-cobalah tebak Huruf yang kutuliskan Ayo-ayo lah tebak Ayo-ayo lah tebak Huruf yang kutuliskan Kalau misalnya huruf ini Lihat Nah Huruf 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 A Kalau huruf A berarti kita Tunjuk Lihat Sini Tunjuk ke atas Garis atas Garis ke bawah Dan garis ke bawah Kita garis ke tengah Pak Lihat lagi Garis ke atas Kalau huruf A itu Garis ke atas Lalu Ke bawah Garis ke bawah Terus kita Garis ke atas Berarti Tiga garis ya Sob coba Gimana garis A Di udara Sob garis dari bawah Dari bawah dulu Titiknya Ke atas Ke bawah Kita garis di tengah Nah Sob lagi Satu Dua Tengah Tiga Nah Tiga Kalau yang tadi Huruf Huruf A Huruf A Nah kita nyanyi yang huruf A Setelah kita nyanyi yang tadi huruf C Meti kita Menggariskan tentang huruf C Sudah tetap cerita Sudah tetap cerita Dede dengerin Sudah didengerin Nanti Dede tulis empat kata yang Dede sukai Dari tetap cerita Ya Sob Nanti Dede tulis ya disini Nah itu cerita Tentang sebuah Kelajaran berharga Dalam ceramahnya Yang berjudul Mas Oliya Tulrajulifi Usratihi Dr. Muhammad Al-Rafi Menegaskan Bahwa kadangkala Ibu lebih berperan Dalam mendidik Anak daripada Bapak Memang Dalam beberapa hal Bapak Allah yang memegang Gandali Seperti Nafkah Wibawa Dan yang semisalnya Namun Dalam masalah Tarbiah Sekarang Peran ibu Lebih kentara Karena ia Lebih dekat Dengan anak-anak Dengan anak-anaknya Saya selalu Mengisahkan Tentang salah seorang Sahabatnya Yang suatu ketika Berpergian Naik mobil Bersama temannya Di jedah Dalam mobil itu Temannya Mengajak Dua orang Anaknya Yang berumur Empat atau Lima tahun Itu Tau Ia tahu Bahwa Temannya itu Bukan tipe Laki-laki Multajim Artinya Multajim itu Taat beragama Namun Ketika mobil Hendak naik Ke jalan layang Serempak Anak-anaknya Bertakbir Ia tahu Bahwa Nabi Sallallahu Dalam safarnya Bila menepaki Jalan Mendaki Beliau Bertakbir Dan Bila Menuruni Lembah Beliau Bertakbir Rupanya Anak-anaknya Paham Bahwa Yang disunahkan Saat mobil Menanjak Adalah Bertakbir Dan Yang disunahkan Saat mobil Menurun Adalah Tahbih Ia heran Mengingat Ayahnya Bukan tipe Laki-laki Multajim Lalu Dari manakah Mereka Memperolah Tarbiyah Semacam Ini Karena Diusik Rasa Penasarannya Ia pun Bertanya Terus Terang Ahi Masya Allah Engkau bukanlah Santri Dan bukan juga Seorang aktivis Tapi Anak-anakmu Mampu Menerapkan Sunnah Sedih Kemikian Pak Apa Rahasianya Ya Ahi Ini bukan Hasil Didikanku Tapi Hasil Didikan Ibu Mereka Jawab Temannya Istriku Memang Masya Allah Semoga Allah Membahas Kebaikannya Dia Betul-betul Ibu Teladan Dialah Yang mengajari Anak-anak Doa Sebelum Tidur Doa Bangun Tidur Doa Sebelum Makan Doa Setelah Makan Doa Masuk WC Doa Keluar Darinya Dia beri Nulis Kata-kata Nulis Udede Sukai Bawa Allah Tadi Baca Ibu Tau Bapak Tunggu Nulis Udede Nulis Doa Ini Dan Doa Itu Bahkan Dia memiliki Cara Unik Dalam Mendidik Anaknya Lanjut Temannya Bagaimana Caranya Tanya Temanku Katanya Kalau Sekali Waktu Anak-anak Bertengkar Di rumah Lalu Salah Satu Berkata Kasar Kepada Saudaranya Maka Istriku Memanggilnya Hai Nak Sini Sebentar Apa Apa Mama Mama Tanya Tanya Anaknya Enggak Kok Tenggak Mama Apa-Apa Kan Mama Cuma Mau Tanya Siapa Yang Lebih Sayang Allah Atau Saitan Kata Istriku Tentu Aku Lebih Sayang Allah Jawab Anaknya Polos Tapi Kamu Sedang Menjadi Temannya Saitan Sekarang Kata Ibunya Loh Kenapa Tanya Anakku Karena Kamu Berkata Kasar Tadi Kalau Kamu Berkata Kasar Kamu Jadi Temannya Saitan Tuh Saitannya Sekarang Duduk Di Atas Punggumu Dan Dia Tertawa Lebar Mendengar Ucapan Tadi Kata Ibunya Terus Bagaimana Supaya Saitan Menangis Aku Tak Mau Jadi Temannya Saitan Aku Mau Jadi Temannya Allah Mak Maksud Anak Kecil Kata Anak Kata Gampang Kamu Sekarang Menghadap Qiblat Lalu Ucapkan Astag Firol Azim Seratus Kali Coba Lakukan Kata Ibunya Jadi Kalau Aku Melakukannya Saitan Akan Menangis Ya Kata Anakku Iya Kalau Kamu Melakukannya Saitan Pasti Nangis Jawab Ibunya Kalau Begitu Aku Mau Saitan Sekarang Astag Firol Astag Firol Astag Firol Udah Belum Belum Masih 50 Lagi Kata Ibunya Astag Firol Astag Firol Astag Firol Udah Belum Tanya Anakku Belum 13 Kali 13 Kali Lagi Kata Ibunya Astag Firol Astag Firol Udah Tanya Lagi Ya Udah Kata Ibunya Sekarang Saya Lagi Nangis Ya Maha Kata Anak Anak Kata Anak Anak Ya Sekarang Dia Nangis Kata Ibunya Kalau Begitu Sighfar Lagi Supaya Nangis Lebih Lama Kata Anak Kata Anak Menambah Sighfar Tentunya Kalau Anak Anak Dibesarkan Dengan Cara Seperti Ini Ya Jari Bagaimana Mendahulukan Ridha Allah Terhadap Keped Dengan Pribadinya Bahkan Bagaimana Memenangkan Allah Di Atas Bisikai Syafon Tentu Biizun Allah Setelah Dewasa Ya Akan Jadi Solis Ibunya Tak Mendengar Kata Kata Kasar Darinya Ia Tak Mungkin Membentak Orang Tua Namun Akan Selalu Berkata Halus Kepada Mereka Kalau Ibunya Bersumpah Ia Akan Menunaikan Sumpah Kalau Si Ibu Sampai Menangis Di Depannya Pastilah Hatinya Merasa Tersayat Dan Turut Menangis Bersamanya Mengapa Demikian Karena Sejak Kecil Ibu Selalu Menanamkan Dalam Hatinya Bahwa Kecintaannya Kepada Orang Tua Dan Mengundang Kecintanya Allah Dan Sebaliknya Kemurkan Orang Tua Akan Mengundang Kemurkan Allah Karenanya Jika ada Diantara Ulam Salat Yang telah Hapal Al-Quran Saat Berumur 7 Tahun Atau Hapal Setia Nadi Saat Berumur 9 Tahun Atau Saat Berumur 14 Tahun Telah Menjadi Mufti Seperti Masyafi Atau Saat Berumur 12 Tahun Mampu Mengandiri 12 Kajian Ilmiah Sehari Semalam Seperti Imam An-Nawawi Ketahuilah Bahwa Itu semua Tidak Terjadi Begitu Saja Itu Semua Di balik Kesuksesan Mereka Ada Ibu-ibu Solihah Yang senang Siasa Mendorong Mereka Untuk Nah Dari Cerita Ini Adalah Tentang Seorang Ibu Solihah Yang Mendidik Anak-anaknya Berarti Kalau Setelah Setelah Ketak ceritakan Ada Empat Kata Yang Dede Tulis Yang Dede Sukai Empat Kata Berarti Apa Yang Pertama Allah Yang Kedua Yang Ketiga Bapak Yang Kempat Berarti Empat Kata Yang Dede Sukai Yang Tadi Tete Ceritakan Yaitu Pertama Allah Yang Kedua Ibu Yang Ketiga Bapak Yang Keempat Istighfar Nah Begitulah Teman-teman Semuanya Tentang Pembelajaran Pembelajaran Kegembiraan Huruf Untuk Terakhir 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 Kita Bernyanyi Bersama Lagi Yuk Kita Bernyanyi Cobalah Tebak Yuk Kita Nyenyai Sama-sama Dek So Cobalah Cobalah Tebak Cobalah Cobalah Tebak Huruf Yang Kutuliskan Ayo Ayolah Tebak Ayo Ayolah Tebak Huruf Yang Kutuliskan Di kalah Misal Tebak Tebak Tulis Di udara Gini Huruf Apa Garis Tengah Lingkaran Huruf Mukan Garis Kayak Huruf C Namun Di balik D Terus Garis Nah Huruf D Pintar Huruf D Berarti kita Nyanyikan D 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 Kita Akhiri Dengan Tepuk tangan Tepuk tangan Nah Setelah Kita Belajar Pebelajaran Huruf Tentang Yang pertama Kita Telah Bernyanyi Cobalah Tebak Kita Menebak Huruf Yang dituliskan Di udara Terus Yang kedua Kita Sudah Menulis Tentang Cara Bagaimana Menulis Huruf A Huruf B Huruf C Kalau A Itu Kalau A Itu Tadi Gimana D D D D Titik Di Bawah Ke Tas Kebawah Terus Ketengah Pintas Kalau Huruf C Nah Itu C Tuh Gimana Ketengah Link Ketengkaran Kalau Huruf C Saya Huruf C Tapi Di Balik Nah Gimana Kelingkaran Nah Garis Lurus Kalau Huruf D Kecil Setengah Lengkaran Kecil Di bawah Garis Pan Yang Nah Kalau Untuk Membedakan Huruf D Dan D Besar Sama Huruf D Kecil Itu Kita Kalau Huruf D Gede Setengah Lingkarannya D Setengah Lingkarannya Gede Garisnya Samakan Dengan Yang Apa Tengah Lingkarannya Ini kan Tengah Lingkaran Kita Samakan Garisnya Nah Itu Huruf D Besar Nah Kalau Huruf D Kecil D Gimana Huruf D Kecil Tengah Lingkarannya Kecil Tengah Lingkarannya Kecil Garis Nya Yang Nah Itu Kita Membedakannya Dengan Garis Ya Kalau Gansinya Sama Dengan Lingkaran Berarti Turuf D Besar Kalau Apa D Kecil Sama Lingkarannya Kecil Tapi Garisnya Panjang Nah Gitu Ya Semua Teman Teman Semua Dan Yang Ketiga Yang Ketiga Itu Tadi Tentang Menulis Menulis Kalimat Kata Kalimat Kepala Berarti Berarti Kembali Kepala Terus Tangan Terus Lagi Tangan Kaki Terus Lagi Kaki Dan Pembelajaran Yang terakhir Itu Tentang Tadi Bercerita Tadi Saya Bercerita Tentang Ibu Soiha Dalam Mendidik Enaknya Berarti Yang Saya Ceritakan Harus Ada Empat Kata Yang Adik-adik Sukai Terus Lalu Ditulis Ya Seperti Itu Sekian Dari Pembelajaran Hari Ini Dari Kakak Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah